Revitalisasi kawasan Kota Tua Jakarta yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta hampir selesai. Wajah baru Kota Tua kini menghadirkan beberapa fasilitas baru yang semakin menarik perhatian pengunjung. Apa saja berikut informasinya. Sepanjang jalan Kota Tua menuju gedung Bank BNI yang dulu dilalui oleh kendaraan roda 2 dan 4, kini berubah menjadi kawasan pejalan kaki dan pesepeda. Jalur pedesterian di lokasi ini semakin tertata cantik. Selain itu, pohon-pohon kecil yang berada di sepanjang jalan juga semakin memperidah kawasan Kota Tua. Ya, inilah kawasan Kota Tua setelah dilakukan revitalisasi beberapa waktu lalu. Wajah baru Kota Tua menjadi semakin terhubung dengan transportasi umum. Seperti telah terhubung dengan tasiun kereta api komuter lain dan halte Transjakarta. Hal ini tentunya semakin memudahkan mobilitas pengunjung yang hendak berkunjung ke kawasan Kota Tua Jakarta. Wajah baru Kota Tua Jakarta juga telah memperlakukan kawasan rendah emisi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas udara di sekitar kawasan wisata Kota Tua Jakarta. Hal ini pun disambut warga yang mengapresiasi perubahan Kota Tua saat ini. Warga berharap wajah baru Kota Tua juga dibarengi dengan ketersediaan tempat sampah yang memadai, mengingat antusias masyarakat yang berkunjung pada akhir pekan sangat banyak. Menurut saya ini lebih rapi ya, lebih enak juga untuk khususnya pejalan kaki sama yang suka main sepeda. Lebih nggak terganggu dengan kendaraan yang lewat. Sepertinya nih kalau dengan sudah ditetanya pasti pengunjung makanan banyak yang datang. Jadi kayaknya pemerintah harus fokus terhadap penyediakan tong sampah sepertinya ya. Tong sampah lebih banyak ada tempat-tempat sampah di pinggir-pinggir karena biasanya yang kayak gini-gini meninggalkan sampahnya banyak juga. Terakhir saya kesini tuh berapa bulan yang lalu, tiga bulan yang lalu. Belum serapi ini, tapi saya lihat nih pedestriannya udah lebih rapi, akses pejalan kaki lebih bagus, fasilitas umum, publik, toilet publik sudah lebih bagus kelihatannya. Bagi Anda yang ingin melihat wajah baru Kota Tua Jakarta, dapat menaiki kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Angkutan umum seperti mikrolet juga disiapkan di sepanjang jalan Kota Tua untuk menampung para pengunjung yang telah selesai menikmati kawasan Kota Tua. Terima kasih.